ini biasanya kalau tem apa musim panas ini sambil kacet manen guys musim panas suhunya berlebih jadinya ada yang retak seperti ini kalau sarangnya tipis seperti ini dia jadinya kayaknya retak seperti ini pecah seperti ini seperti ini jadi ini sarang kalau seperti ini efeknya eh suhu kalau di dalam rumah burung terlalu panas efeknya sarangnya seperti ini retakan seperti tetap pecah panjang seperti ini seperti itu guys ya pokoknya retak-retak itu nah ini pun apa agak sedikit juga ini cuacanya panas suhunya melebih 33 jadinya sarangnya retak-retak seperti terakhir hai 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 Oooh Oke guys Kacet channel balik maning guys Halo guys Kacet balik maning guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor Gimana kabarnya lor Semoga sehat sukses selalu lor Tetap dalam hidungannya Dimurahkan resepinya Terima kasih untuk semua saudaraku Yang sudah mendukung support Kacet channel Matur, thank you Ini Kacet di Ruangan Di ruangan Mesin rumah burung malek Ini pintunya Ini pintunya double 2 Ini sama tanah Ini luar Ini double 2 Masuk dalam Ini kita kasih ampli banyak Mesin banyak karena rumah burungnya ini besar Semua main pakai timer Pakai timer Pakai timer semua Oke guys Ini Kacet mau masuk dalam Mau service Mau Lihat Perkembangan rumah burung Kalau sudah waktunya manen Kita mau manen Kita hitung dulu Lepas itu kita manen Seperti itu Oke guys Lanjut di dalamnya Ini dia gak mau keluar Halo guys Kacet kembali lagi Lur ya Kacet Kembali Sekarang Bikin Video Soal sarang Soal sarang Ini Ini Kacet Berbagi Tentang rumah Burung walet Tapi soal sarang Lur ya Nah seperti ini Ini contohnya Kacet sudah Sediakan Nah ini Kacet Berbagi Kalau di RBW Itu terlalu Panas lur ya Suhunya itu Kalau terlalu panas Itu Contohnya seperti ini Lur ya Contohnya seperti ini Efeknya itu Kalau yang RBW Sudah ada sarangnya Nah itu nanti efeknya Disarang Sama burung Nah seperti itu Efeknya Pokoknya Sebelum Sebelum Kacet Bahas soal Sarang ini Intinya Seperti ini Bosku ya Bagi saudaraku Yang ada RBW Baru atau lama Baru atau lama Yang isah Sudah isinya Banyak Atau sedikit Itu Kalau bisa Itu Suhu Di dalam RBW Itu Betul-betul Dikontrol Bosku ya Itu penting Betul-betul Penting juga Seperti itu Contohnya Ini Kacet Contohkan Pokoknya penting Intinya Suhu di dalam RBW itu penting Pokoknya Seperti itu Suhu di dalam RBW Yang bagus itu 28 Sampai 32 Seperti itu Pokoknya Naik turun Disitu yang Bagus Bosku ya Seperti itu Yang naik Yang bagus itu Seperti itu Suhu Panasnya itu Naik disitu Yang bagus 28 Sampai 32 Kalau Turun Turun 27 26 Bisa Tapi Jangan terlalu Lama Jangan sampai Satu musim 10 hari Satu minggu Hitungannya Seperti itu Lambat-lambat Satu bulan Gak apa-apa Kalau satu musim Kurang lebih Tiga bulan Bosku ya Kurang lebih Seperti itu Kalau naik Sampai lebih 32 Contohnya 33 Itu gak apa-apa Juga Janji gak terlalu Lama Gak satu musim Juga Seperti itu Seperti yang Rendah Tadi Kalau Terlalu Lama Efeknya Nanti Gak bagus Juga Terlalu Rendah Suhunya Terlalu Dingin Gak bagus Terlalu Panas Juga Gak bagus Efeknya Disarang Sama Burung Contohnya Ini Nanti Tunjukkan Efeknya Disarang Bosku Seperti itu Disarang Ini Dan Apa itu Kalau Suhunya Itu Melebih Batas Yang itu Tadi Itu Nanti Efeknya Seperti itu Satu Kalau terlalu Rendah Sarangnya Ini Terlalu Lembab Jadinya Sarangnya Cepat Kuning Bentuknya Tetap Bagus Tapi Tetap Kuning Apa Cepat Kuning Kalau Terlalu Panas Dia Seperti Ini Ini Gajet Mau Berbagi Yang Suhunya Terlalu Panas Nah Itu Jadi Seperti ini Sarangnya Jadi Kecil Nanti Gajet Bandingkan Yang Suhunya Pas Sama Tidak Nah Ini Suhu Terlalu Panas Itu Contohnya Seperti Ini Di Pecah Panjang Seperti Ini Dan Sarangnya Itu Bentuknya Enggak Bagus Enggak Bulat Agak Kuning Sedikit Juga Tapi Kalau Kuningnya Itu Di Suhu Panas Itu Enggak Terlalu Cepat Kuning Bosku Kalau Lembab Itu Cepat Kuning Itu Satu Musim Cepat Kuning Kalau Panas Sarangnya Itu Hanya Pecah Sama Agak Kecil Seperti Itu Enggak Bisa Besar Seperti Itu Pecah Seperti Ini Contohnya Itu Kurang Lebih Seperti Ini Sudah Retak Sama Ini Ini Walaupun Sudut Pun Retak Ini Ini Suhu Di Dalam RBW Terlalu Panas Contohnya Seperti Ini Sarang Tebal Kalau Sarang Tebal Tidak Pecah Tapi Seperti Ini Bentuknya Enggak Bisa Rata Mangkok Keluar Masuk Keluar Masuk Seperti Itu Ini Efek Di Dalam RBW Terlalu Panas Sarang Yang Suh Bagus Ini 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 Kan Beda Warnanya Bos Koya Nah Ini Sama Sama Satu Musim Nah Beda Itu Ini Halus Mangkoknya Pun Oke Tidak Terlalu Kecil Walaupun Banyak Bulu Tidak Banyak Bulu Sama Juga Bos Koya Intinya Pokoknya Kalau Suhunya Pas Itu Disarang Itu Bagus Seperti Itu Kalau Terlalu Panas Seperti Ini Yang Terlalu Sejuk Terlalu Dingin Kajak Sudah Bikinkan Videonya Ini Kajak Contohkan Saja Ini Kajak Contohkan Saja Pokoknya Suhu Di Dalam Merbiw Itu Kalau Bisa Itu Seperti Itu Dan Kalau Apa Itu Lembab Itu Biasa Mengikuti Bos Koya Lembab Itu Biasa Mengikuti Suhu Panas Ini Kalau Suhunya Lembab Suhunya Panas Turun Maksudnya Turun Itu Suhunya Lembab Apa Ini Panas Hitungannya Di 28 Nanti Suhu Lembab Naik Nah Seperti Itu Kalau Suhu Pokoknya Seperti Itu Ya Kalau Suhu Lembab Itu Ukuran Di Apa Sekitaran 75 Sampai 85 Segitu Kalau Ukuran Yang Apa Ikut Jalannya 28 Sampai 30 32 Yang Standar Lembab Di 80 Itu Bagus Seperti Itu Kalau Ini Suhunya Panas Naik Otomatis Lembab Itu Nanti Turun Seperti Itu Ini Gajet Contohkan Saja Ini Nanti Gajet Sambung Videonya Di Dalam RBW Gajet Sambung Di Dalam RBW Seperti Apa Gajet Sambil Manen Nanti Gajet Sambil Manen Di Dalam RBW Itu Apa Kalau Yang Suhunya Terlalu Panas Itu Betul Betul Pecah Nggak Sarangnya Seperti Itu Pokoknya Cirinya Seperti Itu Kalau Nanti Bos Sudah Ada Sarang Untuk Memahami Suhu Itu Dari Sarang Saja Ini Sudah Tahu Bos Ini Suhunya Pas Atau Tidak Itu Dari Sarang Saja Sudah Tahu Nanti Untuk Memahami Suhu Di Dalam RBW Seperti Itu Ini Kacet Lanjut Di Apa Bos Di Apa Di Dalam RBW Kacet Sambil Manen Nanti Kacet Tunjukkan Suhu Di Dalam RBW Yang Lebih Yang Lebih Dari Batas Ukurannya Itu Tadi Seperti Itu Oke Let's Go Di Video Di Dalam RBW Seperti Apa Kacet Manen Berbagi Ini Ini Retak Ini Ini Retak Ini Suhu Efeknya Retak Ini Efeknya Itu Di Dalam Rumah Burung Itu Suhunya Terlalu Panas Pokoknya Janji Tidak Semua Satu Dua Tidak Apa Ini Biasanya Kalau Tem Apa Musim Panas Ini Sambil Kacet Manen Musim Panas Suhunya Berlebih Jadinya Ada yang Retak Seperti Ini Kalau Sarangnya Tipis Seperti Ini Dia Jadinya Retak Seperti Ini Seperti 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 Ini Ini Sarang Kalau Seperti Ini Efeknya Eh Suhu Kalau Di Dalam Rumah Burung Terlalu Panas Sarangnya Seperti Ini Retak Seperti Letak Pecah Panjang Seperti Seperti Itu Pokoknya Retak Retak Itu Agak Retak Sedikit Juga Ini Cuacanya Panas Suhunya Melebih 33 Jadinya Sarangnya Retak Retak Seperti Itu Tapi Kalau Sarang Yang Tebal Seperti Ini Dia Enggak Pecah Ini Tebal Sedikit Ini Nah Seperti Itu Enggak Enggak Semua Sama Ini Enggak Pecah Ini Apa Biar Jadi Kalau Sarangnya Panas Itu Senang Kutipnya Ini Oke Enggak Pecah Ini Pun Oke Pokoknya Apa Suhu Di Dalam Rumah Burung Itu Penting Itu Perlu Perlu Dicek Kita Kalau Bikin Rumah Burung Itu Suhu Di Dalam Rumah Burung Itu Penting Itu Perlu Dicek Suhunya Berapa Nanti Baru Kalau Awal Awal Ke Berbagi Bukan Yang Buru Berbagi Saja Kalau Yang Masih Awal Mau Bikin Bagi Saudaraku Yang Bikin Rumah Burung Kalau Mau Bikin Rumah Burung Awal Itu Kalau Bisa Itu Jangan Langsung On Coba Dicek Suhunya Dulu Suhunya Kalau Sudah Pas Baru On Perdena On Suara Seperti Itu Kalau Sudah Suhunya Pas Kalau Sudah Pas Itu Baru Dibuka Suaranya Kalau Rumah Burung Baru Seperti Itu Suhunya Itu Yang Bagus Itu Aduh Jatuh Jeblok 28 Rendah 28 Paling Tinggi 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 33 Janji Jangan Lebih Kalau Lebih 33 Nanti Sarangnya Jadinya Pecah Pecah Kalau Ada Sarang Kalau Terlalu Betul-betul Panas Juga Di Burung Tidak Suka Juga Kalau Terlalu Panas Seperti Itu Pokoknya Yang Bagus Itu Seperti Itu Segitu Suhu Di Dalam Rumah Burung Di Antara 28 Sampai 33 Turun Turun Pun Jangan Banyak Lebih Jangan Banyak Oke Kurang Lebih Seperti Itu Tadi Di Dalam RBW Seperti Itu Contohnya Itu Seperti Itu Tadi Pokoknya Suhu Di Dalam RBW Terlalu Panas Tapi Yang Di Dalam RBW Ini Tadi Itu Suhunya Itu Tidak Terlalu Lebih Panas Semuk Terlalu Bosku Hanya Melebih Sedikit Dari Batas Ukurannya Karena Sarangnya Ada Yang Masih Apa Bagus Maksudnya Tidak Pecah Semua Seperti Itu Ada Yang Sudah Pecah Ada Yang Tidak Tapi Kalau Lebih Terlalu Lama Dan Di Atas 33 Pokoknya 33 Itu Masih Bisa Tapi Jangan Terlalu Lama Seperti Itu Intinya Tidak Satu Musim Kalau Sampai Satu Musim Nanti Jadinya Seperti Itu Tadi Ada Yang Pecah Seperti Itu Juga Satu Musim Kalau Lebih Satu Musim Nanti Semua Sarangnya Itu Sudah Tidak Bagus Kadang Bisa Jatuh Sendiri Juga Seperti Itu Kurang Lebih Seperti Itu Ini Kacai Sekedar Berbagi Pokoknya Bagi Saudaraku Yang Ada RPW Sudah Ada Burung Atau Belum Baru On Perdana Kalau Bisa Itu Suhu Dikontrol Dicek Dulu Kalau Yang On Perdana Suhunya Sudah Pas Atau Belum Kalau Belum Dibikin Sedemikian Mungkin Biar Pas Suhunya Dulu Baru On Perdana Dan Sama Bosku Apalagi RPW Yang Sudah Burung Ada Sarang Itu Kalau Bisa Suhu Betul Dikontrol Kalau Enggak Jadinya Nanti Seperti Ini Contohnya Contohnya Seperti Ini Kalau Ada Problem Ada Masalah Cepat Ditanggulangi Seperti Itu Ini Gajet Tadi Manen Itu Ada Problem Ada Masalah Karena Di Kawasan Situ Ada Apa Itu Suhunya Memang Lebih Panas Dan Medianya Yang Buat Tambahan Untuk Mengontrol Suhu Itu Rusak Bosku Ya Seperti Itu Rusak Jadinya Enggak Berfungsi Jadinya Suhunya Itu Melebih Panas Tapi Enggak Terlalu Panas Sampai Sarangnya Sudah Pecah Semua Sampai Jatuh Seperti Itu Cukup Segitu Saja Terima Kasih Untuk Semua Saudaraku Yang Sudah Mendukung Support Kajet Channel Matur Thank you Kajet Akhiri Wassalam Sampai